Ya saya sangat terbantu ya bisa order jok mobil saya di kelas interior ini Yang pertama memang pelayanan, pelayanan yang diberikan itu ya delivery order itu tadi itu yang saya sangat suka gitu ya Karena memang dengan kesibukan ya mobil saya di jemput, di antar jemput lah gitu ya Di antar jemput dengan pelayanan yang bagus gitu Saya kira saya cukup puas lah untuk bisa memasang jok mobil saya di klasik interior ini Di pelayanan tim klasik one menurut bapak gimana? Wah itu juga ya saya apresiasi ya karena memang untuk waktu yang ditentukan itu ya cukup akurat gitu ya Karena waktu mobil di jemput, waktunya juga pas Dan disampaikan juga mobilnya di antarnya waktunya pas sesuai dengan diganjikan dan hasilnya juga bagus Buat apa klasik one yang lagi nonton video ini jangan lupa di like, comment, dan share Dan yang belum subscribe jangan lupa ya di tekan tombol subscribe-nya Happy watching! Halo sobat klasik one, kabar gembira promo Joktober Dapatkan 2 bantal kepala setiap modifikasi jok mobil Dan dapatkan harga menarik setiap pemasangan karpet dasar custom berbahan sintetis Penilai 999 ribu rupiah Cuma di klasik one, modifikasi jok mobil bisa ditunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta otomotif khususnya sobat klasik one Ketemu lagi dengan aku Devi Yulia di channel youtube klasik one interior Satu-satunya workshop interior mobil terbaik berkelas dan berkualitas Oke sekarang ini aku sudah berada di perjalanan nih menuju tempat pemilik dari mobil Dehatsu Terios ini Yang baru aja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim klasik one Karena beliau menggunakan pelayanan delivery order atau home service Nah jadi sobat klasik one, buat sobat klasik one yang penasaran dengan perjalanan aku hari ini Dan tim klasik one makanya jangan kemana-mana ikutin aku terus tetep di video ini tetep di channel youtube klasik satu interior Oke Oke sobat klasik one sekarang aku dan tim klasik one sudah sampai nih di tempat Bapak Jose pemilik dari mobil Dehatsu Terios ini Tepatnya di Ruko Grand Prima Bintara Bekasi Barat Yaudah langsung aja yuk kita temuin Pak Jose Let's get it on Selamat siang pak Pak halo Pak ini sudah selesai pak modifikasinya Boleh dilihat pak ke dalam pak Silahkan pak Silahkan pak Terima kasih telah menonton! Saya karyawan swasta di perusahaan kontraktor. Oke, nah Bapak aku mau minta waktunya sedikit untuk ngobrol-ngobrol ya Pak ya? Boleh. Oke, nah sekarang yang aku mau tanya ini Pak, jadi apa sih alasan yang Bapak nih memodifikasi interior mobilnya ini? Ya saya sangat terbantu ya, bisa order jok mobil saya di kelas interior ini. Yang pertama memang pelayanan, pelayanan yang diberikan itu ya delivery order itu tadi tuh yang saya sangat suka gitu ya. Karena memang dengan kesibukan, ya mobil saya di jemput, di antar jemput lah gitu ya, di antar jemput dengan pelayanan yang bagus gitu. Saya kira, saya cukup puas lah untuk bisa memasang jok mobil saya di klasik interior ini. Oke, nah Bapak kan disini memilih bahan microfiber ya Pak ya? Betul. Jadi Bapak Jose ini memilih bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa. Untuk motif jahitannya disini menggunakan motif jahitan sporty, elegan. Mungkin agar tampilannya menjadi lebih sporty ya Pak ya? Lebih sporty, betul. Mewah dan sporty. Nah, jadi kan sebelumnya Pak Jose memang sudah berkonsultasi dengan tim klasikoan ya Pak ya? Makanya Pak Jose memilih bahan microfiber ini karena bahan microfiber ini memiliki tekstur dan kualitas 99% seperti kulit asli. Dan yang membedakannya hanya satu nih, tidak ada aroma kulit karena biasanya kan kalau kulit asli itu memiliki aroma kulit yang khas ya Pak ya? Nah, tetapi pada bahan microfiber ini tidak beraroma. Dan yang paling penting ya Pak, untuk harganya pastinya lebih terjangkau. Jadinya kalau kita nih mau punya interior mobil, mewah, nyaman, tetapi harganya tuh nggak menguras kantong. Jadi bahan microfiber ini solusinya. Gitu ya Pak ya? Nah, disini untuk motif jahitannya kan menggunakan motif jahitan sporty elegan ya Pak ya? Ini ide dari Bapak atau dari tim klasikoan Pak? Ya ini sebenarnya lebih ide ke ini ya, ke klasik ya. Karena memang saya cukup awam ya masalah-masalah jok ini. Jadi banyak tuh yang dikasih varian-varian motif-motif benang gitu ya, motif-motifnya seperti apa. Ya cukup banyak lah. Jadi saya memutuskan untuk memilih yang seperti contoh yang ini gitu. Jadi ya sangat suka saya dengan model jahitannya. Jadi pas dengan keinginan Bapak ya Pak ya? Betul, lebih sporty lah. Nah, untuk modifikasi pada jok mobilnya ini selain menggunakan bahan microfiber, disini juga dikombinasikan dengan bahan karbon. Benar ya Pak ya? Karena Pak Jose ini menginginkan interior mobilnya menjadi lebih mewah, tetapi ada tampilan sporty-nya juga. Karena bahan karbon ini akan memberikan kesan sporty pada interior mobil. Dan selain pada bagian joknya, Pak Jose juga memodifikasi ini pada bagian dot rim. Nah, disini juga menggunakan bahan microfiber berwarna hitam, dikombinasikan dengan bahan karbon. Pada bagian atasnya ini sebagai list dan juga ada jahitan double stitching benang berwarna silver. Keren banget nih. Selain itu, pada bagian setirnya juga ya Pak ya? Nah, pada bagian setirnya juga disini menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dan menggunakan benang berwarna silver. Nah, yang pastinya dengan menggunakan bahan microfiber ini yang memiliki kualitas dan tekstur seperti kulit asli akan membuat kita merasa lebih nyaman dan tidak mudah berkeringat. Selain itu, untuk tampilannya juga akan terlihat lebih mewah. Benar ya Pak ya? Benar. Oke, nah selanjutnya pada bagian shift knob-nya juga nih. Kenapa nih Pak bagian shift knob-nya dilapisin juga Pak? Ya mungkin biar lebih sporty juga ya. Lebih sporty, bagus ya. Jadi lebih cakep lah. Oke, pada bagian shift knob-nya juga sama nih. Sama klasiko yang memakai bahan microfiber berwarna hitam, lalu ada benangnya juga berwarna silver nih. Jadi tampilannya sporty. Lalu pada bagian dasarnya ya Pak ya. Betul. Dan juga nih kan karena bahan sintetisnya ini kan agak tebal ya Pak ya. Ya benar. Jadi bisa sebagai peredam panas dan peredam suara Pak. Jadi bisa meredam suara bising mesin dari bawah sama meredam panas mesin dari bawah. Yang pastinya akan membuat nyaman walaupun berada di dalam mobil cukup lama. Nah selain itu Pak, untuk tampilannya ini lebih rapi daripada karpet dasar biasanya Pak. Oke. Karena bentuknya ini mengikuti bentuk dasar pada dasar mobil DH Suterios ini. Jadi bentuknya lebih presisi. Jadi dari depan sampai belakang itu nggak ada sambungan Pak. Jadi lebih rapi. Langsung gitu ya. Betul Pak. Jadi tampilannya juga lebih rapi. Oke yang terakhir. Jadi di sini Pak Jose meminta tim klasikan untuk memasang peredam ya Pak pada bagian keseluhan. Full pintu-pintunya ya Pak ya. Nah Bapak udah tau belum Pak fungsinya memasang peredam Pak? Apa tuh Pak? Jadi biar sahabat klasikan juga tau ya Pak ya. Jadi memasang peredam pada bagian pintu-pintu ini Pak. Pertama bisa meredam suara bising dari luar. Jadinya kalau kita lagi mendengarkan musik di dalam mobil ini bisa meningkatkan kualitas audionya. Jadi suaranya tuh nggak berisik dari luar ya Pak ya. Nah selain itu bisa membuat mobil menjadi lebih stabil Pak pada saat berkendara nih. Misalkan di jalan tol ngebut, kenceng. Nah itu mobil akan lebih stabil. Karena menambah daya beratnya Pak. Menambah beban ya Pak. Menambah beban. Jadi lebih seimbang mobilnya. Jadi jika terjadinya eksiden Pak. Misalkan mobil bapak ketabrak nih Pak. Itu akan mengurangi pengok yang parah Pak. Karena ada ketahanan dari dalam. Lebih nahan ya. Lebih nahan. Jadi pengoknya tuh nggak parah gitu Pak. Jadi bener-bener memasang perdam ini banyak banget manfaatnya gitu Pak. Karena memang masih banyak nih sahabat klasikwan yang belum tahu apa sih fungsinya dipasang seredam gitu Pak. Jadi bukan hanya meredam suara tetapi banyak banget manfaat-manfaat lainnya. Gitu. Jadi bapak udah paham ya Pak ya? Paham. Terima kasih informasinya. Selanjutnya nih Pak aku mau balik lagi nanya ke bapak. Boleh. Nah bapak tahu informasi klasikwan dari mana Pak? Saya tahunya tuh mulai dari Instagram ya. Instagram dan Youtube. Jadi memang saya juga punya Instagram. Ya saya lihat tempat-tempat mana itu saya rencana mau ganti jog itu. Ya munculnya yang klasik. Ya saya langsung aja gitu ya. Karena saya lihat yang ditampilkan juga bagus. Saya langsung ke klasik itu ya cukup puas lah. Sangat recommended lah. Oke. Nah kenapa bapak bisa yakin nih Pak? Kan cuma lihat videonya aja ya Pak ya. Kenapa yang bikin bapak yakin pasti di klasikwan bagusnya hasilnya? Ya karena melihat gambar dan video itu ya saya langsung ke klasik gitu ya. Untuk melihat memastikannya ya. Untuk melihat langsung ya Pak ya. Melihat langsung gitu ke tempatnya. Ya ternyata memang ya cukup banyak juga orang-orang yang untuk memasang jognya gitu ya. Ya jadi saya tertarik juga. Dan langsung pasang gitu lah. Oke. Nah selanjutnya nih Pak. Kalau dari pelayanan tim klasikwan menurut bapak gimana? Wah itu juga ya saya apresiasi ya. Karena memang untuk waktu yang ditentukan tuh ya cukup akurat gitu ya. Karena waktu mobil dijemput, waktunya juga pas. Dan disampaikan juga mobilnya diantarnya waktunya pas sesuai dengan dijanjikan. Dan hasilnya juga bagus. Pembayarannya juga ya macem-macem lah. Bisa cash, bisa melalui transfer gitu loh. Ya sangat mudah lah kalau memudahkan konsumen. Oke nah kalau dari hasil modifikasinya nih Pak, penilaian bapak gimana? Nah ini yang paling utama ya bagus ya. Bagus saya sangat puas ya. Sangat puas gitu. Walaupun saya awalnya tuh gak paham ya masalah jog. Ternyata ya gak salah pilih. Ya ini memang rekomendasi dari timnya klasik itu ya memberi, itu ya apa namanya, desain-desain, contoh kulit seperti ini gitu. Ya saya sangat puas lah sebagai awam ya masalah jog mobil. Oke nah kalau dari 1 sampai 10 nih Pak, kalau boleh kasih nilai berapa? 10. Wah. Top, top. Top markup top lah. Jadi puas banget ya Pak ya? Puas, sangat puas. Oke yang terakhir nih Pak, boleh gak Pak kasih pesan-pesan ke sahabat klasikuan atau para pecinta otomotif yang ada di luar sana yang ingin memodifikasi interior mobilnya Pak? Ya buat masyarakat ya yang pengen mau ganti jog, mau ganti, mau buat apa namanya, lantai, kulit lantai itu ya saya sangat merekomendasikan di klasik ya. Karena memang pengerjanya sangat rapi ya, itu yang paling penting itu sangat rapi, itu kepuasan konsumen ya salah satunya. Saya kira ya semoga klasik makin maju lah. Amin. Terima kasih banyak nih Bapak Jose sudah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol dan terima kasih juga sudah mempercayakan tim klasikuan untuk memodifikasi interior mobilnya ini ya Pak ya. Nah jadi buat sahabat klasikuan yang ingin memodifikasi interior mobilnya seperti Bapak Jose, sahabat klasikuan bisa langsung datang ke waktunya klasikuan spesialis interior dan bisa langsung berkonsultasi dengan tim klasikuan untuk menentukan bahan, warna dan juga motif jahitan. Atau sahabat klasikuan juga bisa menggunakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service seperti Bapak Jose ini. Jadi sahabat klasikuan tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini, maka tim klasikuan akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel Youtube Klasik 1 Interior karena setiap hari kita pasti akan mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil yang pastinya unik, menarik dan sangat penting untuk disimak oleh sahabat klasikuan. Nah buat sahabat klasikuan yang ingin melihat hasil modifikasi lainnya bisa kunjungi Instagram kami yang ada di bawah ini, tinggal di follow aja lalu di kepoin karena disitu banyak banget berbagai jenis mobil dan juga berbagai macam modifikasi interior mobil. Oke sahabat klasikuan selalu ciptakan berkendara hanya di klasikuan interior spesialis. Nah satu lagi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan share. Jadi kenapa kita harus pilih klasikuan? Klasikuan berkelas karena kualitas! S Wiki Bethanyo berkelas Storyblocks audio Terima kasih.